Ya, jadi bukan dihapus. Sebetulnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan 116 yang baru saja disampaikan bukan memerintahkan untuk dihapus, tetapi di reformulasi ulang, dihitung ulang besarannya secara rasional, transparan, dan secara metodologis. Karena yang dimohonkan oleh Perludem adalah untuk merasionalisasi besaran PT yang selama ini perdebatannya itu hanya antara partai besar dan partai kecil yang upayanya untuk meningkatkan besaran PT. Padahal dampaknya adalah berdampak terhadap suara yang terbuang. Kan kalau kita tahu dari 2009 ketika pertama kali diterapkan PT-nya 2,5%, waktu itu ada kurang lebih banyak suara yang terbuang, 2014 berubah menjadi 3,5%, ada 12 partai politik di pemilu 2014, tapi hanya 9 yang lolos, artinya 3 partai politik lainnya suara yang terbuang. Di 2019 juga sama, angkanya naik menjadi 4%, begitu ya. Nah, juga ada banyak suara yang terbuang. Nah, di dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang dimohonkan oleh Perludem, Nah, Mahkamah bilang bahwa ke depan, nah jadi ini pentingnya bukan buat pemilu 2024 ya, tapi untuk pemilu 2029, pembentuk undang-undang dalam alih DPR dan pemerintah untuk merevisi undang-undang pemilu sekaligus di dalamnya, mengatur ulang besaran PT yang mengadepankan prinsip proporsionalitas dan penyederhanaan pantai. Jadi bukan dihapuskan PT itu, tetapi dihitung ulang untuk meminimalisir suara yang terbuang, dan di sisi lain tetap mengadepankan prinsip proporsionalitas dan juga ada upaya penyederhanaan partai politik, seperti itu. Jadi bukan untuk mendukung partai tertentu ya, Mas? Bukan dong. Karena apa? Ini perlu diklarifikasi juga. Perludem itu, melakukan advokasi untuk mereformulasi besaran PT itu sudah dari tahun 2012. Dan di 2012 itu juga ketika besaran PT 3,5% dan berlaku juga di provinsi dan kabupaten kota, Perludem melakukan judisia review ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan PT yang berlaku dari provinsi dan kabupaten kota, dan waktu itu juga kita mempersoalkan besaran PT di level DPR. Tetapi Mahkamah Konstitusi memang sejak 2009, di 2014, dan di 2019 punya pendirian bahwa PT di level DPR itu adalah open legal policy. Kebijakan yang terbuka dan PT ini diupayakan untuk menyederhanakan partai politik. Bahkan pasca 2019, kalau saya tidak salah di tahun 2020, Perludem juga melakukan GR terhadap ketentuan PT. Dan di setiap revisi Undang-Undang Pemilu, contoh konkretnya waktu itu ketika Undang-Undang 7 2017 dibahas, kita sudah menawarkan ke DPR formula hitung metodologis dalam menghitung besaran PT yang bisa mengedepankan prinsip proporsionalitas dan meminimalisir disproporsionalitas. Nah jadi sebetulnya ini bukan permohonan yang baru dari Perludem dan ini bukan atas dasar yang beredar sekarang begitu ya. Ada pentingan dari partai politik dan seterusnya. Nah justru kepentingan yang dikedepankan oleh kami adalah kepentingan kedaulatan rakyat. Agar kemudian suara rakyat itu yang diberikan ke partai politik tidak terbuang secara sia-sia. Pertama, putusan MK ini bukan berlaku buat pemilu 2024 ya. Dan bukan untuk menghapus besaran PT, tapi lagi-lagi untuk mereformulasi menghitung ulang besaran PT yang mengedepankan prinsip proporsionalitas dan juga tetap mengedepankan penyederhanaan partai politik. Nah dampaknya apa dari putusan ini? Maka setelah pemilu 2024 nanti, anggota-anggota DPR yang terpilih khususnya di Komisi 2, kita harapkan bisa merevisi Undang-Undang 7 2017 dan menghitung besaran PT sesuai dengan yang diatur di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memang tidak menyebutkan besaran PT yang ideal ataupun tata cara penghitungannya. Meskipun kan perludem di dalam naskah permohonannya, kita meminta ada metodologi hitung yang kemudian juga dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menghitung besaran ambang batas efektif yang dikembangkan laksud tagih para. Nah nanti rumusnya teman-teman bisa cek ya, rumus ambang batas efektif. Nah tetapi Mahkamah bilang di putusan itu, Mahkamah tidak bisa mengabulkan permohonan perludem khususnya yang meminta ada formula hitung yang digunakan dengan ambang batas efektif itu dimasukkan ke dalam Undang-Undang. Mahkamah menyerahkan sepenuhnya kepada pembentuk Undang-Undang tetapi Mahkamah memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus kemudian dipatuhi dalam menyusun besaran PT. Salah satunya adalah prinsip proporsionalitas dan juga penyerdanaan partai politik seperti itu. Dan nanti di 2029 harapannya ketika sudah terjadi revisi Undang-Undang Pemilu ada besaran PT yang jauh lebih ramah bagi kemudian para pemilih yang kemudian nanti memilih partai politik. Suaranya bisa jauh lebih dipertimbangkan, tidak terbuang secara sia-sia atau wasted vote. Nah jadi dampaknya tentu harapannya terjadi revisi Undang-Undang Pemilu dan perbaikan PT untuk pemilu 2029 ke depan. Dan ada jaminan bagi suara pemilih yang kemudian dia tidak akan terbuang secara sia-sia suaranya sehingga ada representasi politik yang beragam kepada partai politik kita. Terima kasih.